Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah ini bisa resionit dan membantu kamu Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And not skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS Jangan percaya tarotnya 100% karena takutkan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebal Oke, kita langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Taurus Energi bisa terbolak-terbalik Jadi jangan dipaksakannya Taurus Di Agustus ini hati-hati ya Ada sebuah ujian Entah itu dari keluarga Ataupun dari pasangan ya Dan Taurus disini harus bisa Menaklukkan ya Suatu ujian apapun Ya, dengan triknya Tapi triknya ini harus penuh dengan kedamaian Jadi kamu harus bisa Men siasati keadaan kamu sendiri ya Dan kamu harus kuat Ya, dalam Menghadapi ujian Akan ada kesuksesan kamu raih Tapi ujianya akan diberikan suatu Ya, kehancuran Bisa dari keluarga Atau dari pekerjaan Atau dari lingkungan Ya Asus word Kamu pikirkan Tujuan hidup kamu itu Untuk apa Dan kamu harus terapkan Kejujuran ya Yang ada di logika kamu tuh Harus tetap diterapkan Dan kamu Ini hati-hati ya Untuk Taurus ya Kayak Rumah tangganya Sebagian sudah ada yang Di ujung tanduk Tiba-tiba gitu ya Kan kita gak ada yang pernah tahu ya Ujian Kucing gue Diam maminya lagi kerja Kita kan gak ada yang pernah tahu ya Kapan ujian itu datang Kapan kebahagiaan itu datang Ya, kita hanya taunya Kita berdoa Dan berharap bahagia selalu Pastinya Gak ada yang mau diuji Tapi kita juga harus siap Dengan ujian gitu loh Karena ketika kita sudah Berpikir siap tentang Ujian tersebut Ya, entah itu kehancuran Ataupun Pengkhianatan Setidaknya Kita tidak terlalu Terbebani Tidak terlalu Apa namanya Trauma Ya Tidak terlalu kaget Ibaratnya gitu ya Taurus ya Dan disini Kamu harus bisa Mengambil langkah Dengan bijaksana Kalaupun nanti Ada ujian Yang namanya kehidupan itu Pasti ada ujian Kalau tidak ada ujian Yang otomatis Kita tidak disayang Tuhan Karena Kalau manusia yang diuji Itu kan berarti Manusia yang masih membutuhkan Allah Membutuhkan Tuhan Ya kan Kalau diberikan Kenikmatan Kesuksesan terus Ya Kebahagiaan terus Manusia itu Akan bisa lupa Daratan Guys Ya Taurus Hati-hati Ada Masalah di Ujung Tanduk Ini bisa Dari keluarga Ataupun Pasangan Jadi Jaga dirimu Masing-masing Ya Lawan Dengan Ketulusan Mencinta Kamu Kamu Ini ada 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 Bangsa Ada Magic Juga Ya Ataupun Ada Trick Manipulasi Kamu Harus Bisa Gunakan Talenta Kamu Dengan Baik Ya Aku Ngeliatnya Oke Five of Cups Two of Pentacles And The Two of Wands Oke Taurus Ini Masa Lalu Masih Menghentui Kamu Ya Masih Belum Bisa Kamu Lepaskan Kamu Masih Teringat Orang Di Masa Lalu Masih Teringat Tentang Tujuan Hidup Di Masa Lalu Ya Four of Cups Sebenarnya Taurus Kamu Harus Banyakin Bersyukur Juga Ya Kalau Kamu Sudah Ada Pasangan Sekarang Tentu Jangan Mengenang Kisah Di Masa Lalu Namanya Rumah Tangga Jangan Rumah Tangga Hubungan Aja Yang Masih Baru Ada Kalanya Jenuh Ya Dan Disini Taurus Banyak Orang Yang Berharap Seperti Kamu Ya Kebahagiaannya Jadi Kamu Harus Siap Ya Harus Tenang Harus Damai Ketika Ujian Itu Datang Jangan Gegabah Mengambil Langkah Ya Dan Nanti Hati Ada Kehancuran Atau Ada Masalah Di Ujung Tanduk Nanti Tiba Tiba Tanpa Kamu Sadari Di Agustus Taurus Ini Ada Rezeki Besar Tapi Ini Membawa Masalah Ya Jadi Kayak Ya Kamu Kayak Nerima Apa Sayang Kayak Nerima Ya Karma Buruk Gitu Ya Dari Seseorang Gitu Dan Disini Kamu Sebenarnya Takut Banget Ya Yang Namanya Pengkhianatan Yang Namanya Kehancuran Kamu Itu Paling Gak Suka Semua Orang Gak Suka Tapi Disini Yang Mau Gak Mau Kamu Harus Membawa Beban Itu Membawa Rasa Sakit Yang Akan Kamu Jalani Gitu Ya Seperti Yang Kutati Bilang Ya Tetap Lakukan Dengan Ketulusan Cinta Dengan Cara Damai Ya Kamu Juga Harus Gunakan Kepintaran Kamu Lawan Segala Ujiannya Dengan Spiritual Yang Kamu Miliki Kamu Juga Harus Bisa Belajar Mengontrol Langkah Pikirannya Kamu Langkah Hatinya Kamu Ya Semuanya Kita Urus Hati 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 Ya Taurus Ada Keadaan Di Bulan Agustus Ini Yang Membuat Kamu Kangget Dan Ya Itu Cukup Mengejutkan Jadi Hati Hati Past Past Life Relationship Very Soon And New Love Separation Selama Kalian Berpisah Ya Atau Adanya Perpisahan Ya Taurus Kayaknya Kamu Akan Nerima Cowok Baru Atau Cewek Baru Ya Pasangan Baru Disini Bismillah Dan Ya Kamu Harus Bisa Melepaskan Kisah Masalah Lu Nih Kalau Kamu Mau Hidup Damai Ya Harus Bisa Menghilangkan Belajar Mengobati Diri Kamu Ya Dengan Cara Ya Salah Satunya Berdamai Tentang Keadaan Ada Orang Baru Menghampirimu Bisa Orang Lama Juga Dengan Karakter Baru Ya Tapi Ini Kayaknya Masalah Kisah Lama Kamu Ini Ya Sudah Mulai Ada Pembersihan Sih Karena Hadirnya Orang Baru Ketika Kalian Sudah Bersama Nantinya Ya Kamu Jangan Sampai Ada Kisah Lama Lagi Yang Belum Selesai Ya Jadi Usahakan Dihindarilah Kisah Lamanya Oke So Taurus Tetap Semangat Dalam Jalan Hidup Dan Semangat Untuk Menjadi Orang Baik Terus Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dihindarilah Dihindarilah Dihindarilah